You are the shadow to my light, did you feel us, another star Oke, welcome back to my channel dan sekarang kita kembali lagi bermain MU Cardiff Minute kita Dan disini ya kita udah memasuki pertandingan pertama kita menghadapi Cardiff City di kompetisi kompetitif pertama kita di Premier League tentunya Ya dan sebelum itu kita hadir dulu untuk press conference dan untuk mengingat kembali di episode sebelumnya itu kita udah berhasil memenangkan Piala FA Community Shield pada saat menghadapi Manchester City ya pastinya masih fresh banget lah ya di ingatan teman-teman semua Karena kan series ini baru istilahnya baru semalam kan saya uploadnya untuk City tersebut, laga menghadapi City tersebut Dan sekarang ini udah main lagi MU-nya karena memang di saat ini channel ini bakal fokus dulu untuk keselesaikan MU dulu baru melanjutkan series yang lain Jadi harap bersabar untuk fans-fans dari Madrid mungkin dari PSM Makassar apalagi ya Mohon maaf banget karena untuk saat ini saya bakal fokus dulu di MU Jadi bersabar aja untuk series Master League ataupun career mode yang lain Ya kalian mungkin bisa ikuti aja dulu untuk MU ini nonton aja dulu ya Walaupun mungkin bukan tim favorit kalian tapi pastinya bakal seru banget kok untuk series ini Ya dan anyway untuk match perdana kita ini cukup Apa istilahnya ya Cukup penting ya untuk awal ini namanya untuk memetik 3 poin pertama itu penting banget menurut saya Oke dan untuk line-up yang pertama sepertinya ini aja ya sama dengan pada saat kita menghadapi Siapa namanya tadi Manchester City di Shield Community tuh di Community Shield kalau nggak salah Ini sering banget saya membalikan nama-nama kompetis ya Oke dan ini aja mungkin line-upnya dan Scott McTominay bakal turun Marcus Rashford di bala, Cristiano Ronaldo pastinya Dan untuk gelandang saya siapkan Hagiwara dan juga Gomez ya itu aja ya Kita langsung gas aja ke pertandingannya, let's go Oke dan ini dia Old Trafford Jadi untuk pertandingan pertama kita di Premier League ini kita main di kandang sendiri dulu Di stadium kebanggaan kita semua Old Trafford tentunya Dan ini kita bakal menjamu Cardiff City yang semoga aja hasil pertandingannya sesuai dengan yang kita inginkan semua Kita memetik 3 poin penuh kalau bisa kita bantai dia disini ya Untuk mengejar top scorer lagi untuk Cristiano Ronaldo di akhir musimnya tuh saya harap banget Ronaldo bisa top scorer disini Oke Ya Paul di bala Masih tetap setia mengisi posisi right wing kita Oke starting line-up dari United Kalian bisa lihat Dan mungkin ini untuk Joshua Kimmich ini kayaknya saya pikirnya Bagusan Dia dikasih di posisi CDM sih ya Untuk sekali-sekali Kayaknya sih karena Tadi Sebelumnya kan di pertandingan sebelumnya itu dia Mantap sih di posisi CDM Ya walaupun gak bisa kita bilang Istilahnya Menilai suatu pengain itu cuma dari satu pertandingan doang di posisi tersebut Kita mesti melakukan percobaan beberapa kali di Posisi CDM Kalau memang pengen melihat siapa yang terbaik di posisi CDM Tapi Kalau kita masukin disitu juga nanti jamainnya si Declan Reiss sama McTominion bakal kurang tuh Kalau untuk winger Winger lagi Kalau untuk right back sendiri kita gak ada masalah sih Kalau misalnya Joshua Kimmich gak ada di right back ya Ada Owen Bisaka Ada Dalot juga Ada Ethan Light Ada Fosu Mensa Gila banyak banget Oke dan kita mulai banyak Kita mulai aja Kita mulai banyak lagi Kita mulai aja kick of up pertama antara MU versus Cardiff City Come on MU Glory-glory Manchester United Let's go Langsung kasih true ball ke Polibala mungkin Oke nice banget Polibala Kita coba Coba crossing ke depan Nah tapi terlalu mengarah ke keeper tadi Kedalam banget ada Seren Siapa tadi namanya itu Seren Seren Rio kah Pokoknya itulah namanya Oke untuk Aduh Tolos lagi Oke McTominion Setelah Beberapa saat ini kita udah Resmi akhirnya masuk ke kompetisi Kompetitif pertama kita Di Liga Inggris Marcus Rashford Sangat cepat Marcus Rashford Rashford coba crossing mungkin Kasih ke Bruno Verde Terlalu jauh tadi Rashford Tau gitu Mending kita True ball aja tadi ya Rashford Kumpan true ball dari Rashford Ke Ronaldo mungkin Itu sebenarnya saya Nekan Bulat itu Dikit banget loh Untuk ke Ronaldo sih sebenarnya Cuman Ya itulah Polibala Polibala Oh lo dibala syuting jarak jauh Polibala dan Terlalu 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 dibala Terburu-buru Untuk melakukan syuting Tapi gak apa-apa lah ya Dicoba aja Dibala bagus juga percobaannya Dicoba aja tendang dari jarak jauh Kali aja bisa goal juga kan Oke Marcus Rashford Kita coba crossing lagi-lagi Marcus Rashford disana ada Bruno Fernandes lagi-lagi menerima Aduh Masuk ya Wih gila Kirain tadi di atas Mister Gawang ternyata masuk dong Wah anjir Serius loh Saya tadi Saya tadi ngeliatnya kayak Gak masuk bolanya Kayak di atas Mister Gawang Cuman Di atasnya itu tipis banget Tapi ternyata masuk dong Wih pojok banget itu pak Sampai keepernya gak bisa gerak sama sekali Hanya bisa melakukan lirikan ya Kok bolanya dia sempat melirik doang pak Gila masuk Gila masuk Tapi Premier League juga penting banget sih Bayangin aja kalau kita berhasil Ini Juara Premier League Dan udah goal tadi Tendangan pertamanya tadi tuh Ternyata belum bisa Membentur tiang Keras banget sih tadi tuh Tendangannya Apa The Top mungkin Nah Nah Come on Come on Alah Moreira Rals Oke Frank Riong For The Top Oke Di sana ada Bruno Fernandes Coba crossing lagi Ronaldo tuh Panjai Mas Sidi Aduh Yaelah Bisa ke Murphy Waduh No 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 Oh Untung aja Oh offset ya Ini kalau gak offset Dan kalau Dia langsung ngasih Umpan ke tengah Tadi tuh bisa Bahaya banget Untung aja offset Dan memang Walaupun gak offset Tadi dia melakukan Mengambil keputusan Untuk shooting sih Bukan Oper ke temannya tadi Yang kerkan Yang Di tengah Yang Bagus banget Posisinya kosong banget sih tuh Crossing lagi tuh Ronaldo Walah Marusik Kasih ke Rals Kazri Over the top Ada Marusik lagi-lagi Astaga Bahaya banget Bazir Itu hampir Hampir goal Itu pak Oke ada Rashford disana Bagus banget Tumpannya dari Wih Sip Bagus banget Tumpan dari Frank Diong tadi Kartu itu dong Enggak loh Enggak 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 Assured Oke Dan itu dia Halftime ya Untuk sementara Skornya Kita 1-0 ya Jadi kita Jelas Unggul sekarang Walaupun cukup Tipis Dan kita Mulai lagi Moreira Nor Oke Murphy Dan Corner kick Untuk Cardiff City Ronaldo Wah No Dibal DGA Maksudnya Saya pengen Nyebut DGA Tadi Aduh Malah Nyebut Dibala Kaget Saya tadi loh Itu keras banget Sendulannya Astaga Rals Oke Tapi DGA Astaga Apalagi Seat pelenggaran ya Penalti kah Waduh Bahaya banget ini Enggak penalty Tapi Tendangan bebas Yang dekat banget Dari kotak penalty Siapa nih Eksekusi Oke Sang kapten kita Jadi Ini Pagar betis Waduh Waduh Diumpan pak No Untung hanya Diblok Sama Clement Langlet Waduh Ada apa ini Kita Kita malah diserang pak Oke Rush war Nice banget Waduh Astaga Corner lagi dong Pergantian pemain Dari Cardiff City Eh gak corner ya Ternyata off target tadi Oke Kosong tuh Polibala nya Oke nice Polibala Coba kok Astaga Di tackle lagi Harusnya pelenggaran sih Eh harusnya kartu maksudnya Alah Pencerama doang Oke oke Kita mungkin ganti pemain nih Saya mau Istirahatkan Bentar Si rush war nih Saya istirahatkan Dengan pulisik Masuk Kemudian juga Di balik Kita masukin Daniel James Di sayap kanan Gitu aja sih kali Dan McTroom ini Mungkin saya ganti Dengan Kimmich lagi nih Oke Tiga pemain sekaligus Kita ganti Fernandez Sanada Daniel James Mantap sekali Bung Baru aja masuk dia Yes 2-0 sekarang Lagi-lagi Di dua pertandingan terakhir kita nih Rata-rata yang mencetak gol Adalah pemain-pemain Yang memang Baru aja masuk Dari bench Daniel James tuh Gila Sundulannya pak Oke Nah yang masuk Menghadapi Chelsea Di next pertandingan kita itu Kemungkinan tim Warner ya Yang bakal masuk Oke Karena Ronald disini Main full dan Ya Pastinya dia butuh Istirahat kan Gak mungkin Tiap pertandingan Kita mainkan terus Look show Wah Pergantian pemain lagi Dari Cardio City DG aja bakal istirahat sih Disitu bakal saya pasang Henderson Karena tau sendiri lah Skillnya Henderson Juga bukan Keeper sembarangan pak Kayak pulisik Ada siapa tuh Kayak pulisik Come on Franky Dione Aduh Franky Dione Ada apa denganmu itu Franky Dione Kenapa bolanya lepas Look show Ini look show Staminanya sih Yang cepat banget Habis Cristiano Uh Hampir aja Hampir aja Boom Ah itu masih off target Ternyata Oke Wan Bisaka Dapet dia Kremlenglet Wan Bisaka Bruno Fernandes Allah Oke Ronaldo Ronaldo Masih Ronaldo Kasih ke Look show Oke Cristiano Cristiano mencoba shooting Oh Cristiano Ronaldo Pengen mengulang Gol yang kita ciptakan Pada saat menghadapi Barca Tapi kali ini Berhasil ditepis oleh Keeper dari Cardio City Dengan dua tangannya Oke Corner kick lagi-lagi Bisaka lagi kembali mencetak gol dari Eh dua gol kita ini Dari gol udara semua ya Dari sundulan semua Gol pertama tadi kan dari ini Bruno Fernandes dari Aduh Kimmich Bruno Fernandes dari umpan crossing dari Raschor kan Terus yang kedua lagi Gol udara lagi dari Daniel James Aduh No No rustic One bisa ke Nice Bruno Fernandes Ah Ada Daniel James Mantap banget Oke Bagus sekali Bagus sekali Daniel James Crossing ada Pulisic Bruno Fernandes Gol kedua Bruno Fernandes hari ini Dan dia berhasil mencetak brace Waduh Ya iyalah Gol kedua mah Pasti brace pak Wow Bagus banget Mantap Jadi ya Bruno Fernandes Bagus banget mainnya hari ini Monte Morera Morera namanya Udah menit ke 83 ternyata Dan bentar lagi pertandingannya selesai Pulisic Aduh Nah Prakti Dion Nice Kasih ke Pulisic Cristiano Ronaldo Kasih ke Bruno Fernandes Over the top Cristiano Ronaldo Kemahuan Ronaldo Ayo dong Gol pertama Cristiano Ronaldo Aduh Di body No No Oke Oke So Kimmich Aduh No Kimmich Aduh What Klaim ini Astaga No Oke dibuang aja oleh Lenglet Empat menit Edit time nya Daniel James Allah Nah Astaga Ronaldo Gazzel Jangan sampai ke bubulan Jangan sampai ke bubulan Ini menit-menit akhir Oke Buang aja Buang aja Oke Ini itu dia Full time Yes Kita berhasil memetik 3 poin pertama kita Di pertandingan harinya Oke Kita lihat dulu Kita punya Kalian bisa lihat 10 shot ya 6 shot on target Untuk MU Sementara Cardiff City Punya cukup banyak Percobaan juga 7 shot 2 shot on target Dan rating tertinggi tentunya Bruno Fernandes Karena dia berhasil mencetak 2 goal hari ini 9,6 Tinggi banget Dan ini Rashor 87 Di bala 61 Rendah banget Di balanya Oke Jadi kita mungkin Untuk karena pertandingan pertama Kita hadir dulu Untuk press conference nya Disini kita lihat Siapa nih Necastle menang 5-0 Gila atas Wessham Kemudian Leicester City Menang juga 2-0 Brighton juga menang 2-0 juga Dan Iya sih Terkejut banget Saya tadi Gole Daniel James Gak disangka-sangka Bung Oke Saya jawabin aja Oke Dan kita bakal cek dulu Untuk Beritanya Hari ini Breaking News ya Kita bisa lihat Untuk saat ini Di tanggal 7 Agustus Ini Chelsea berhadapan Dengan Fulham Dia bakal dijam oleh Fulham Kemudian disini Tottenham Spurs Berhasil Membeli Andre Lunin Jadi Wow Keeper baru Keeper baru Keeper muda juga Kemudian ini ada Real Madrid Jadi tanggal 6 Sil Jose Gaia Ya puluh jauh belum main, Arsenal dan lain-lain belum main juga, oke dan kita next dulu, nah ini udah pasti nih kalau selesai kita next ini udah ada, oke ada tawaran lagi untuk bro Jackson, ini saya langsung aja accept nah kita lihat siapakah pemenang antara Fulham versus Chelsea cukup dekat sih jarak pertandingannya Chelsea ini dia kan menghadapi Fulham di tanggal 7 dan bakal menghadapi MU di tanggal 13 kan oke ada tawaran untuk oke ini lagi nih bro Jackson banyak banget pak nah ini kita accept aja terserah dia mau pindah kemana ini untuk deunepes saya cancel aja, reject dan iya iya udah ada kayaknya skornya kita lihat dulu udah ada sih disini Liverpool langsung naik ke posisi kedua nih Chelsea kita lihat dia oke menang juga Chelsea ternyata waduh mantap kita next lagi ke tanggal 13 kayaknya ditolak nih bro Jackson kayaknya nolak nih oh enggak enggak diterima ternyata ini yang diterima Swansea City ya oke dan sebelum itu kita hadir lagi untuk press conference-nya karena ini laga yang besar pastinya big match The Devil vs The Blues dan ini kita mainnya di Stamford Bridge jadi kita bakal dijamu oleh The Blues hopefully kita bisa memetik 3 poin penuh juga untuk pertandingan hari ini saya jawab ini aja oke guys we're out of time thank you very much for attending apologies if you're unable to get a question in dan itu dia kita langsung gas nih saya bakal pake baju putih ya baju putihnya aja Chelsea pastinya pake baju biru karena dia home nah aduh full lagi nih Stamina Ronaldo ya ini kita mainkan Ronaldo atau gimana nih ya apa aduh tapi lawan kita bukan kaleng-kaleng juga sih disini saya bakal coba untuk emm aneh nusak disini kemudian juga untuk rasur saya kasih Christian Pulisic untuk turun dan untuk posisi gelandang saya bakal kasih ke pemain muda kita walaupun agak beresiko banget ini sebenarnya nah untuk McTominay ini sendiri bentar kemish bakal saya coba di right right back deh squad McTominay disini sendiri saya bakal tetap aja deh squad McTominay aja untuk iya sih oke dan untuk pronal lo biarin aja masuk kalau gitu nanti dibawa kedua lah baru team warner dan disini bentar rush war rush war kita turunkan aja naikkan si siapa nih bagusnya pemain muda aja sih kayaknya saya mau nainkan masukkan maksudnya Taichung boleh oke itu dia aja untuk line upnya hari ini dan kita langsung gas aja ke pertandingannya let's go ya jadi ini Ronaldo penuh Staminanya karena memang ternyata jaraknya cukup jauh ada semingguan kayaknya dari pertandingan pertama kita tadi dengan Cardiff City kemudian jaraknya antara Cardiff City dengan pertandingan menghadapi Chelsea nih jadi wajar aja Staminanya full tadi dan ini dia Stamford Bridge tapi kita lihat aja kali aja disini Ronaldo on fire tuh kali aja tapi kalau enggak kita bakal masukin team warner tenang aja wah iya Davinson Sanchez sih lupa tadi harusnya kita naikin dia udah berapa pertandingan penggaman Davinson Sancheznya yaudah lah kalau gitu di next match aja pastinya karena setelah match ini pasti kelelahan dong pemen-pemen kita juga ini jelas sering banget saya lupa kayak gitu pak padahal baru aja tadi diomongin nah keeper juga aduh keeper juga saya enggak ganti loh yaudah lah ya anggap saja di awal tadi istilahnya di pertandingan-pertandingan perdaan ini para pemain-pemen utama kita yang turun lah ya tapi DG ini udah berapa pertandingan berarti berturut-turut tiga ya FA community shield kemudian pertandingan perdana Premier League dan pertandingan yang kedua Premier League lagi dia masuk oke Goretzka Josef Martinez Hudson Odoi gila ini pemain muda Chelsea yang punya kecepatan besar banget Hudson Odoi nah line-up untuk MU sendiri David DG Yusof Kimmich Clement Lenglet Tuan CB gila tingginya Scott McTominay sama ini siapa namanya sama Hagiwara sama Gomez jauh banget bedanya oke dan kita mulai nih live from Stamford Bridge kickoff pertama antara Chelsea versus Manchester United come on MU glory glory Manchester United dan langsung intercept oleh Ronaldo tadi jarang-jarang banget astaga jarang-jarang banget itu biasanya di awal kayak gitu AI FIFA membuat kesalahan kayak gitu tadi oke Calabria Calabria lagi-lagi pemain asal Milan kali ini tapi di series ini udah pindah kecil sih Clam Lenglet aduh no ada apa MU Hatsunodoy waduh gila gila astaga oh Goretzka tendangan yang cukup tinggi ya tinggi banget malah tuh kalian bisa lihat jauh banget di atas Mr. Gawang oke kalian mau lihat sekarang kasih ke Axelton CB ada Luke Show yang ditunggu nah kasih ke Pulisic tuh mantap banget Pulisic ayo Pulisic kita coba crossing disana ada Gomez wah hampir aja untung aja bolanya mantul kebawah kalau enggak itu udah kebawah-bawah jelasin tadi Goretzka ala gak bisa pak aduh oke Tuan CB Kimmich oke David ya kasih aja lagi ke Tuan CB tuh come on Axel Tuan CB masih Tuan CB tuh wow wow kasih ke Scott Muntur Minai lagi Wara Angel Gomez sisi kira ada Luke Show kasih ke maksudnya Pulisic tadi tapi sayang dipotong Kimmich Yanuzak Cristiano Ronaldo Pulisic aduh oke umpan ke belakang dulu Kimmich Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano Ronaldo aduh aduh oke tendangan kaki kiri dari Ronaldo cukup keras dan ini sebenarnya bisa ada opsi sih sebenarnya tadi untuk Gomez diberikan umpan cuman Ronaldo tadi memilih untuk melakukan shooting karena cukup percaya diri lah ya untuk shooting jarak jauhnya Ronaldo Yanuzak sana ada Tuan CB dan ah sit penalty gak Hagiwara Runal aduh gila kalau sampai penalty tadi wah gak ngerti lagi saya sempat ini kan di tackle tadi Hagiwaranya cuman saya gak tau sih apa memang gak pelanggaran tadi itu oke Thomas Thomas Calabria ayo lebih konsentrasi lagi United Thomas oke waduh oke cukup sabar ternyata mainnya Chelsea Kimmich oke nice banget Yanuzak Aguara kasih lagi ke Atan Yanuzak come on oke cukup cepat Atan Yanuzak ayo come on come on Atan nah pulisik ah damn wah tipis banget nah ini menarik sih juga karena pulisik menghadapi mantan timnya nih oke Atanodoy siguel Kretzka Atanodoy mohon nah Klemelenglet oke Kimmich nice banget oke Cristiano Ronaldo si ke Gomez lagi-lagi Yanuzak kebelakang ada Yusak Kimmich kasih ke Klemelenglet oke McTominay aduh Kaldara oke Atanodoy sekarang lari sisi kiri ada Kimmich disana mencoba menghentikan wow jangan biarkan dia aduh itu mau ngapain sih ah come on dapat kan yes aduh kirain tadi Ronaldo udah mau lari tadi ternyata Yanuzak ayo lagi Wara Gomez yaelah berapa menit 2 menit ya ada timenya Gomez oke wey Goretz gak bisa dan itu dia halftime aduh sayang sekali serangan terakhir kita tadi berhasil digagalkan digagalkan di tengah lapangan pula lagi oke kita mulai lagi kof babak kedua Chelsea pulisik nah come on kursen pulisik ada oh kursiano tadi mencoba ya yaelah kalabria out itu wah enggak pak look show nah oke waduh buang aja buang aja buang aja baru tuh watchnya Cristiano ya Cristiano Ronaldo Cenodoy aduh kita diserang lagi nih oke offside ternyata ya ya kita mungkin masukin aja ya tim Warner disini udah babak kedua juga kan masukin tim Warner dan ya untuk itu aja seawal dulu kita masukin dulu tim Warner ya jadi sejauh dua pertanding ini Ronaldo belum mampu mencetak satu gol pun untuk MU di kompetisi kompetitif tentunya so Kimmich McTominay oke pesan pulisik tuh ah tagah oke look show kejar dong waduh wah oke offside ternyata ayo MU ayo ya elah hati nodoy no Thomas aduh kalian malah ngeliat tadi no oh kena tiang bung wah hampir aja hampir aja oke 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 disini saya bakal ganti gelandang kita sih saya mau tambah kekuatan serangnya MU dengan masukin Frankie Dion kemudian juga Bruno Fernandes nih ayo ayo kawan kita masukin aja pemain inti kita kembali lagi 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 klanglet Quote banget tadi body-nya itu. Kepah. Kaldara. Eh, S10 ya namanya itu. Kalabria. Oke, Kim Beppe. Oke. Transfer confirm. Dormund punya main baru tuh. No. Nah. Boa Fernandes. Oke. Nice. Bisa nih. Oke. For the top. Nah. Bisa dong diajak duel. Aduh. Udah bagus banget padahal tadi. Itu kalau bolanya. Bentar, bentar. Susah banget ngomongnya. Wih, bagus loh skill-nya. Wow. Oh, kena tiang lagi pak. Ah, hampir aja. Corner kick sekarang. Tapi deh gue ya. No. No, Thomas sekarang. No, Thomas sekarang. Come on. Si Kak Atnan tuh. Eh, McTominay yang ada di situ. Astaga. Mana Atnan-nya tadi? Aduh, no. Kamennya 80 nih. Masa ya nggak ada goal, Pak? Lah. Retska. Oke, Timo. Come on. Timo, aduh. Nah, bisa tuh dia dulu. Dia dulu lari tuh. Uli sik. Timo Warner. Timo. Wah, no. Gila. Nah, lama banget lagi dia. Oke. Thomas ya yang dapat Man of the Match? Oke. Aduh. Dua menit lagi. Oke. Dibuang aja dan itu dia. Hasilnya ternyata imbang ya. Sayang sekali. Pertarungan yang kurang seru sih menurut saya. Karena... Nggak ada goal sama sekali. Aduh. Aduh. Oke. Dan begitu Ronaldo keluar tadi. Yang jadi kapten pastinya McTominay sih. Ya, itu dia untuk match kedua kita hari ini. Dan rating tertinggi didapatkan oleh Yosaki Match. Dan kalian bisa lihat ya untuk posisi shotnya sendiri. Ini kita sama-sama punya empat peluang. Tapi sejauh ini yang paling berbahaya peluangnya Chelsea sih. Dari shot on target kita punya dua. Dan dari position kita kalah jauh sih. Beda 20% tuh. Oke. Kita advance aja dan... Melihat kelas men sementara. Oh, Arsenal menang besar banget. 5-1. Stock City... Kalah ya. Oke. Sayang sekali. Aduh. Pertandingan kedua kita. Ini ada lagi. Ini si... Monaco. Theo Bongun. Sudah ya. Oke. Jadi itu dia aja. Imbang ya pertandingan kita menghadapi Chelsea. Dan... Ya, kita bakal... Akhir dulu untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton. Dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory-glory Manchester United. Imbang ya. ari.. Terima kasih. selamat menikmati